Pemain keturunan asal Jepang resmi perkuat Timnas Indonesia U22 Asuhan Indra Syafri Gara-gara Jordi Amat resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia Liga Spanyol ingin membantu Timnas Indonesia supaya bisa berprestasi Tekad kuat David Maulana kembali dipanggil Indra Syafri untuk memperkuat Timnas Indonesia U22 DC Games 2023 Simak video selengkapnya sebagai berikut Seiya Da Costa Lai, pemain keturunan Jepang yang dipanggil oleh Indra Syafri untuk memperkuat Timnas Indonesia U22 Ya, mengenal lebih jauh sosok Seiya Da Costa Lai, pemain keturunan 3 negara yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2023 Jelang perhelatan SEA Games 2023, PSSI lewat sang direktur teknik Indra Syafri mempersiapkan diri untuk berpartisipasi di ajang tersebut Indra Syafri yang ditunjuk sebagai pelatih guna ajang 2 tahunan itu pun mulai melakukan pemusatan latihan gelombang pertama Dalam pemusatan latihan gelombang pertama ini, pelatih berusia 60 tahun itu telah memanggil 34 nama pemain yang mayoritas berasal dari Liga 2 dan telah melakukan seleksi Ya, dari seleksi di gelombang pertama itu, Indra Syafri telah memilih 17 pemain yang akan melakoni seleksi di TC gelombang kedua Di gelombang kedua ini, Indra Syafri juga memanggil 17 pemain lainnya untuk melakoni seleksi Di mana salah satunya adalah pemain keturunan Pemain tersebut adalah Seiya Da Kostalai Diketahui pemain yang terdaftar milik Arema FC ini merupakan pemain keturunan tiga negara sekaligus Seiya Da Kostalai merupakan pemain keturunan yang lahir di Hiroshima, Jepang pada 30 September 2001 Pemain yang berposisi sebagai gelombang bertahan ini diketahui punya darah Indonesia dari sang ayah yang berstatus warga negara Indonesia Yakni Jeffrey Da Kostalai yang lahir di Nusa Tenggara Timur Selain itu, Seiya Da Kostalai punya keturunan Cina dan Portugis dari sang kakek Sehingga namanya pun memiliki unsur Portugis dan wajahnya layak-wajah orang Asia pada umumnya Ia menapaki karir sepakbolanya di Indonesia bersama Arema FC Dengan bergabung tim U18 terhitung sejak 2019 lalu Seiya Da Kostalai pun kemudian bermain di Liga 1U18 Dan disebut-sebut menjadi pemain asing pertama di kompetisi tersebut Tak hanya bermain untuk kelompok umur Arema FC Seiya Da Kostalai juga kerap berlatih bersama tim senior klub berjudul Singo Edan tersebut Ya, karenanya Arema FC pernah memainkan di Piala Menpora 2021 lalu Dan juga pernah menurunkan di Liga 1 2022-2023 ini Debutnya di Liga 1 ini hadir saat Arema FC menghadapi Persis Solo Di mana Seiya Da Kostalai masuk di menit ke-89 Debut itu didapatkan setelah dirinya bertarung dengan jadera ACL yang dideritanya pada 2021 Sehingga debutnya di Liga 1 harus tertunda hingga musim 2022-2023 ini Kini Seiya Da Kostalai punya kesempatan untuk membela timnas Indonesia U22 di ajang SEA Games 2023 Yang digelar pada Mei mendatang Namun sebelum itu Seiya Da Kostalai harus berjuang dan melakoni seleksi Agar masuk sekuat final timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023 Gara-gara Jordi Amat resmi dinaturalisasi menjadi WNI Liga Spanyol akan membantu timnas Indonesia untuk mencapai level internasional Ya, hal ini disampaikan langsung oleh pihak Spanyol di laman resmi klub asal Spanyol tersebut Jordi Amat resmi menjadi warga negara Indonesia terhitung sejak 17 November 2022 silam Pemain yang saat ini memperkuat Johor Darut Azim di Liga Super Malaysia itu Bahkan sudah sempat membela Indonesia di Piala AFF 2022 kemarin Sayang, turnamen perdanaan yang bersama timnas Indonesia belum mendapatkan hasil yang begitu maksimal Kendati belum meraih trofi bersama squad Garuda Jordi Amat telah memberikan kontribusi yang cukup besar Selain dari segi permainan, keputusan Jordi Amat untuk menjadi WNI Juga mengundang mantan klubnya Spanyol untuk membangun bisnis di Indonesia Sedikit informasi Jordi Amat memang merupakan jebolan dari Akademi Spanyol Amat pernah memperkuat Spanyol U19, Spanyol B Hingga memainkan 47 pertandingan bersama tim utama Spanyol pada kurun waktu 2009 hingga 2013 Dalam website resmi, Spanyol berencana melakukan ekspansi internasional ke berbagai negara termasuk negara Indonesia Klub rival sekota Barcelona itu menganggap jika sepak bola di negara Asia memiliki banyak potensi ekonomi dan superdaya manusia Salah satu langkah yang telah dilakukan untuk pendekatan diri dengan masyarakat Indonesia Mantan klub Jordi Amat itu secara resmi telah meluncurkan akun Twitter baru berbahasa Indonesia Ya, RCD Spanyol merupakan klub liga Spanyol pertama yang melihat potensi sepak bola Indonesia Menurut mereka, ada banyak putra-putra Indonesia yang dapat memanfaatkan pengetahuan klub untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam hal sepak bola Dan akademi luar negeri seperti Spanyol akan membantu melakukan hal tersebut hingga nilai-nilai khas dari Spanyol Klub asal Spanyol itu juga mengklaim bahwa mereka memiliki hubungan dengan Indonesia sejak lama Pada tahun 1978 maupun 2017, Spanyol pernah melakukan tur ke negara Asia termasuk Indonesia Dan membangun sebuah hubungan yang bertahan hingga saat ini Ya, semoga saja Spanyol benar-benar akan membangun bisnis di Indonesia Dan akan membantu mengorbitkan pemain berbakat Indonesia ke level yang lebih jauh tinggi David Maulana kembali dipanggil oleh Indra Safri untuk memperkuat timnas Indonesia U22 DC Games 2023 Ya, David Maulana menembus sekuat sementara timnas Indonesia U22 yang akan berlagak di DC Games 2023 Geladang muda itu sudah berhasil lolos seleksi tahap pertama Kini David Maulana masih harus bersaing dengan puluhan pemain lain untuk bisa masuk skuat Garuda Muda Diketahui hanya ada 26 pemain inti yang akan dibawa Indra Safri ke Kamboja pada akhir April ini Timnas Indonesia U22 saat ini terus menjalani pemusatan latihan di Jakarta Namun belum semua pemain terbaik Garuda Muda bisa bergabung Banyak pemain bintang dari BRI Liga 1 yang masih diberikan kesempatan membela klub masing-masing Meski demikian, David Maulana tak khawatir Ia siap bersaing dengan siapa saja di timnas Indonesia U22 Ya, kalau soal bersaing sebenarnya tidak ada bedanya Liga 1 atau Liga 2 Bedanya cuma di Liga saja Pemainnya mungkin sama menua Jadi optimis saja David Maulana sadar persaingan di timnas Indonesia U22 sangat ketat Semua pemain yang sudah dipanggil mengikuti pemusatan latihan tentu ingin mendapatkan tempat di skuat Indra Safri Ya, mungkin bukan saya saja pemain yang mau bela timnas Indonesia U22 di SEA Games Banyak pemain yang ingin bermain di SEA Games, ujarnya Meski demikian, mantan bintang timnas Indonesia U16 itu menyatakan Semua pemain siap berkompetisi secara sportif Mereka akan mengeluarkan penampilan terbaik selama pemusatan latihannya itu Ya, kami di sini berkompetisi dengan sportif Jadi kami semua mencurahkan semuanya Yang kami punya Jelas David Maulana Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Terima kasih.